hasil dari pemasangan hasilnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini akan memberikan tutorial cara merakit lemari 3 pintu ini pertama-tama kita bongkar dulu lemarinya kita pisahkan satu per satu kita sisihkan terlebih dahulu ya guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Kancingan buat Yang kas Nanti kalau yang sebelah sini Ada kancingannya Untuk sekat bagian sini Yang atas itu bentuknya seperti ini Jangan sampai ketukar Bentuknya seperti ini Kalau yang bawah itu yang seperti ini Yang atas seperti ini Yang bawah seperti ini Yuk mas Kemasannya seperti ini Kita masukkan Kancingan-kancingannya Yang bawah ini mas Jadi jadinya seperti ini Yang atas seperti ini ada ininya Yang bawah ada ininya Nanti buat nutup berangkasnya Seperti ini disini Setelah 80% jadi Kita pasang Pintu bagian tengah Yang ada kacanya Kita masukkan terlebih dahulu Yang bagian atas Sampai 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 Harusnya seperti ini ya Sekatnya Nanti aja Terlebih dahulu Untuk Kita lanjut Tolong Atas Akan cendela guys Kita Kita Seperti 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 setelah pennya dipasang jangan sampai lupa kita pasang karet penghambat pintu supaya tidak juduk-juduk supaya kalem pas ditutup kelebihan dari kram ini seperti ini jadi sangat tidak diragukan untuk dibeli silahkan menghubungi nomor dibawah kalau ingin membeli selamat menikmati ini harus rata jadi untuk nahan ini biar enggak ini khusus yang buat tandanya ada yang seperti ini loh ada kayak rongga di pocokannya kalau yang lain enggak ada yang ini ada jadi ini harus rata teman-teman kita langsung dibesang gini loh sudah nganciplok baru tidak dibaut enggak sudah plok baru dibuji prep kemudian kita menepuk yang ini nah ini buat selorokannya bentuknya seperti ini kita tepuk menjadi teman-teman sebelum memasang pintu kita pasang seperti ini dulu ya ini buat memasukkan ke sini nanti rasanya bentuknya seperti ini loh ini masuk sini bagian bawahnya didorong ke atas dimasukkan ke rilnya seperti ini seperti ini dimasukkan terus yang bagian bawah di paskan rilnya disini ada rudanya kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman jadi yang ada kuncian itu di sebelah tengah pegangan di sebelah samping sama samping sana biar enggak ketukar tinggal memasang selorokan caranya seperti ini ini kan nanti bentuknya seperti ini nah ini dilepas dulu ini dipasang terlebih dahulu nanti sudah ada tandanya seperti ini L like kiri nah ini caranya ngelepas seperti ini kita lepas dulu kita pasang bagian yang dilemarinya terlebih dahulu nyata ada tandanya R agak sulit dikit ya teman-teman harus ngelepas-pas nih setelah yang di lemari dipasang kita pasang yang di selorokannya wuh jangan enggak berisik sama sekali terakhir tahapan terakhir dipasang perhiasan penutupnya biar tambah estetik wujan mantap bersama ini Mas Bayu ini bisa muat sampai kurang lebih 30 liter kapasitas barang atau menerima beban seberat 5 kilo ada kupu-kupu ada kupu-kupu jangan lupa dipasang tempat hangar pakaian hitungan pakaian maksud saya ada dua bagian tengah dan bagian sini di sini di sini di sini sampai duduk peluk dan peluk hasil dari pemasangan hasilnya seperti ini lemari merek premium 3 pintu harga murah meriah silahkan hubungi nomor di bawah banyak 120 cm atau 1 meter lebih 20 cm oke guys terima kasih sudah menonton video-video kita untuk tutorial pemasangan lemari premium 3 pintu ini saya akan kembali besok setelah update lagi rencana jangan lupa rencana mau ada tutorial 2 pintu, 4 pintu sama yang tipe yang unik pokoknya saya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.